musik assalamualaikum mams temani saya masak lagi yuk di video kali ini saya akan masak nasi kuning magicom super simple dan praktis ya mams apa aja bahannya dan bagaimana cara membuatnya ikutin terus video saya tapi sebelum lanjut bagi para mams yang belum sempat subscribe silahkan tekan tombol subscribe dan bagi yang sudah saya ucapkan terima kasih ya mams aktifkan juga notifikasi loncengnya supaya para mams tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya oke mams disini untuk bahan-bahannya mudah sekali ya saya pakai 1 liter beras yang sudah saya cuci bersih kemudian ada kunyit bubuk sekitar 2 sendok garam 1 sendok teh kaldu bubuk 1 sendok teh lalu ada 1 ruas lengkuas 2 batang serai 2 lembar daun salam 2 lembar daun jeruk 2 lembar daun pandan dan 2 bungkus santan instan pertama campurkan 2 bungkus santan instan ke dalam kurang lebih 500 ml air atau untuk airnya bisa disesuaikan dengan banyaknya beras yang akan kita masak nanti ya mams kemudian aduk sampai santan tercampur dan menyatu dengan air selanjutnya masukkan bubuk kunyit dan aduk sampai benar-benar tercampur dengan santannya ya mams dan jangan khawatir kalau warnanya tidak terlalu kuning karena nanti kalau nasinya sudah matang warnanya akan kuning cerah ya mams kemudian masukkan santan ke dalam magic home yang berisi beras dan jangan lupa disaring supaya jika ada kotoran tidak ikut masuk masukkan juga garam dan kaldu bubuk daun pandan daun salam daun jeruk serai dan lengkuas kemudian masak nasi di magic home seperti kita masak nasi biasa ya mams nah ini dia nasi kuning magic home sudah matang ya mams gimana simple dan praktis kan buatnya dan untuk lauknya bisa disesuaikan dengan selera para mams selamat mencoba mams di rumah terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba